Tapi ada hikmah yang memang hal seperti ini ditentukan untuk terjadi. Ya kita tak mau Yahudi ada di situ. Tapi ini kadang yang akan berlaku, hikmah yang akan berlaku di akhir zaman. Apa yang bagaimana? Mereka akan berada di satu tempat, akan berkumpul di satu tempat, akan membanyak di satu tempat. Untuk tiba waktu satu hari untuk berlawan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Sepertimana berlaku di zaman kita sekarang. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Rekuasan daripada teman-teman sekalian. Di sini ada dari Kayhan Norman channel ya. Jadi di sini hikmah disebalik kewujudan Israel dan konflik di Palestine. Jadi diterangkan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Sama berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Allah bila berkehendak, kehendaknya pasti terlaksana. Hatta semua orang berpakat untuk nak menjatuhkan sesiapa yang ingin diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Macam pun yang berlaku dengan kita punya saudara-saudara kita di Palestine sekarang. Ya kan? Ya subhanallah. Kita kalau melihat di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kekejaman Yahudi pada zaman dahulu. Kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dua kali. Kalau kamu kembali, maka kami akan kembali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai tempat untuk dia menetap di satu kawasan. Tapi dia atau mereka ini dihukum oleh Allah untuk bertebaran di atas muka bumi ini. Satu di Jermani, satu di Yemen, satu di Syam, satu lagi entah di mana. Hasil di Eropa dan semerata tempat. Kelompok-kelompok sedikit-sedikit macam itu. Sebagai hukuman 3.000 tahun yang lalu kepada mereka untuk tidak punya tempat khusus bagi bangsa mereka. Sehinggalah Allah berkehanda untuk berlakunya peperangan di akhir zaman antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Maka dalam surat Al-Isra' Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menumpukan kepada orang-orang Yahudi tinggallah kamu di satu kawasan. Tinggallah kamu di satu kawasan. Satu tapak di atas muka bumi ini. Yang dahulunya berpencar tapi di akhir zaman dia akan berada di satu tempat khusus. Dan di situ mereka akan bertempat. Akan duduk, akan bermustautin dan akan banyak jumlahnya seperti mana berlaku di zaman kita sekarang. Kalau kita balik pada awal-awal tahun 19 awal-awal sebelum keruntuhan kerajaan Uthmani orang-orang Yahudi datang pergi ke Palestine untuk pergi berziarah tempat ibadahnya mereka. Macam sejenis haji bagi mereka. Itu mereka datang ke situ ke Palestine untuk macam ziarah. Jadi sebagai pendatang. Cuma mereka datang tak balik. Sampailah tipu muslihat yang dibuat oleh beberapa penjajah diberikan senjata bersemuanya akhirnya berlakulah peperangan kepada orang-orang falustri yang ketika itu memang tidak memiliki senjata terbenalah negara yang dikatakan negara Israel. Daripada tanah siapa? Tanah rampasan. dari pendatang sampai dia menjadi orang yang apa namanya merampas, memiliki, mengusir tuan rumah. Mula itu hanya beberapa ratus ribu saja. Tambah, tambah, tambah. Sekarang sudah berjuta. Jangan disangka ini semua hal yang tak ada hikmah yang terjadi. Tapi ada hikmah yang memang hal seperti ini ditentukan untuk terjadi. Dan hikmahnya adalah seperti mana dikatakan mereka akan berada di satu tempat akan berkumpul di satu tempat akan membanyak di satu tempat untuk tiba waktu satu hari untuk berlawan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW akan berlaku peperangan di akhir zaman antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi sehingga pokok dan batu yang menjadi tempat bersembunyinya orang-orang Yahudi akan mengatakan kepada kaum Muslimin Ya Muslim, Ya Abdullah Wahai orang Islam Wahai hamba Allah di belakang saya ini ada Yahudi sedang bersembunyi datang dan bunuhlah dia kata pokok dan kata batu berbicara bagaimana akan berlaku peperangan kalau tidak ada berhadapan langsung kalau mereka berpencar di mana-mana nak perang dengan siapa? Betul jadi adanya mereka sekarang di sini ini hikmah yang akan berlaku sebagai satu persiapan yang akan berlaku peperangan di masa akan datang untuk membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim ya kita tak mau Yahudi ada di situ ini kata yang akan berlaku hikmah yang akan berlaku di akhir zaman dan apa yang berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys gimana ini kabarnya teman-teman sekalian oke terima kasih sudah ngeklik join ya nah disini teman-teman ada dua member khusus ataupun dua member spesial yang dimana mempunyai fitur-fitur tersendiri yang pertama yaitu serumpun ini member yang paling rendah yaitu sekitar 5 ringgit atau kalau di Indonesia adalah Rp19.900 per bulan ya teman-teman sekalian jadi teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada disini jadi teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat ya teman-teman dan juga ada lencana ya telah nama teman-teman di channel youtube ya apabila komen dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member seperti itu dan yang kedua adalah sedekah untuk guru dimana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada diserumpun dan juga ya teman-teman juga bisa bersedekah disini karena semua total yang diperoleh oleh member serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya teman-teman dan diberikan kepada guru-guru disana dan buat teman-teman semua jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh daripada join member ini oke terima kasih teman-teman jangan lupa join bye-bye assalamualaikum betul banget sih kita tak suka tapi Allah letakkan hikmah disitu dan pasti yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi yah kita sedih dengan apa yang berlaku kepada masyarakat Palestine tapi ini adalah permulaan kepada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadith Nabi Muhammad SAW Allah tidak akan mengingkari janjinya dan itu pasti cepat atau lambat kita tengok atau kita tak tengok itu bukan kita punya beyond kita punya authority untuk kita nak menentukan kita nak tengok macam mana kembaraan ini Yahudi di pantai la 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 serahkan saja kepada yang maha berkuasa bila itu akan terjadi hanya kita memainkan peranan pada saat ini apa yang kita patut mainkan peranan di dalam menghadapi masalah seperti ini jangan sampai terlepas sesaat pun setiap sholat untuk mendoakan kepada mereka at least paling tidak jangan sampai apa yang terjadi ini kita punya perspektif negatif jangan sampai kita punya sikap acuh tak acuh dah banyak berlaku seperti ini macam dah terbiasa dengar jangan begitu kita kena ambil berat dengan mereka walaupun hanya sekedar dengan doa ya kadang-kadang orang penuh alat doa tak cukup tergantung kepada orang mahu menilai doa itu macam mana semakin sempit dan kecil pandangan seseorang terhadap doa semakin dia melihat kurang berkesannya itu doa Allah tapi semakin dalam dan tajam serta luas cara kita memandang kepada fungsi doa maka kesannya pun akan diberikan masyad yang besar juga oleh Allah walaupun kita tidak menyedarinya tahukah kita kekuatan doa itu boleh mengubah hal yang mustahil untuk tidak mustahil yang itu tidak mungkin dilakukan oleh mana-mana orang yang memiliki kekuatan dan kepakaran serta kemahiran sesiapa pun juga hanya doa yang boleh tahukah apa menyebabkan Nabi Zakaria itu boleh istrinya mengandung dan melahirkan walaupun istrinya apa namanya mandul dan dia pun Nabi Zakaria sudah usianya sudah tua mustahil untuk punya anak dia pun ketika diberitahukan istrinya mengandung dia terkejut macam mana boleh secara hukum saintis memang tak boleh orang mandul hamil tapi istri Nabi Zakaria hamil atau tidak hamil apa sebabnya doa dalam perang badari itu kaum muslimin berperang dengan senjata Nabi berperang dengan doa jangan remehkan doa jangan remehkan doa hanya kalau kita doa itu kalau kita doanya menganggap remeh ya anda yang bikin remeh bukan Tuhan yang bikin remeh tapi kalau anda sungguh-sungguh berdoa akan nampak kesannya walaupun anda tidak melihat Allahumma sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi guys itulah tadi penjelasan daripada Habib Ali Zainal Abidin hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Usa Azhar Idrus intinya adalah mereka itu gelandangan tidak punya tempat di mana-mana karena mendapatkan hukuman setelah 3.000 tahun lamanya yang dulu dan ini memang rencana Allah SWT tapi kita diuji oleh Allah SWT sebesar apa pedulinya kita kepada saudara-saudara kita seagama ini guys Allahuakbar jangan lupa untuk senantiasa doakan Allah mansur ikhwanana fi palestin ya wa fi kulli makan jadi semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga iman dan Islam dalam diri kita dan juga istilahnya saudara-saudara kita yang di Palestina sana lebih bersabar dan kuat lagi untuk melawan daripada kekuatan Israel sendiri tanpa bantuan Allah SWT mereka bukan apa-apa kalau Allah sudah menginginkan untuk kehancuran mereka akan hancur dan kata khabib alia zain al-abdin bahwasannya dua kali mereka diberi kesempatan Allah SWT jadi sudah satu kali berarti satu kali lagi dan itu kemenangan kaum muslimin akan nampak di depan mata kita Allah seberapa besar persiapan kita sekarang guys sudah nampak lagi ya akhir zaman akhir zaman tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ulama ya yang mana Allah semakin dekat kalau kita dengar ustaz Azhar Idrus ataupun ustaz-ustaz yang lain ustaz-ustaz yang lain ustaz Abadri Sya'alauddin yang menerangkan tentang akhir zaman maka sekarang hampir semuanya sudah nampak na'udzubillah semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah SWT terima kasih datang di tengok video ini guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax